Indonesia nya mana? Indonesia nya Lombok Orang Lombok Memang kapal-kapal siar Royal Caribbean Gode banget ya Sebesar 3x lapangan bola guys Welcome on board Di depan ada balcony nya Kita boleh lihat pemandangan laut lepas Junior Sweet Class Royal Caribbean Spectrum of the Seas Jadi kalau makan di silup For dining, kita no bar-bar clear Terima kasih Stand up Untuk cek apa? Outfit mau naik cruise Putih-putih Ya oke Ibu outfit nya gitu Ini Kita pakai topi Karena panas kan di cruise Masih nggak sembuh Kita tetanggaan Amel Kita tetanggaan Amel Nanti kita komunikasinya Lewat bawah balcony itu kan Dia ada kayak lubang gitu Jadi kita akan lanjut perjalanan Ke Marina Cruise Center Sama Amel sama ibu Kita akan pakai cruise Royal Caribbean Spectrum of the Seas Pelayaran dari Singapura Menuju ke Potklang Kemudian Pulau Pineng Setelah Pulau Pineng Balik lagi ke Singapura Ibu nggak bawa topi Itu nanti masuk semua loh Bel Yaudah order Grab ke Marina Port Center ya Yang XL ya Marina B Cruise Center 2180 2180 220.000 Halo 26 Luggage Ya Aku di belakang Karena tadi kan kita home pimpah gini ya Yang kalah di belakang Kalian kalian tunggu pembalasan saya ya Ya udah tunggu pembalasan Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas Hehehe Coba cari cruise nya mana cruise nya Mana satu Iya masih menyelam dia Mel Ada sudah kan Ada sudah kan Itu banyak orang yang sudah kan check-in Spektrum 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 of the seas Sudah ramai gih lo le Padahal starting check-in nya tuh 1pm dulu ya Ini masih 11.30pm Kepala saluran Tidak Kepala tuas Pembalasan 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 Yeyye Amel How is it? This is amazing Kita sudah di Marina Crucense Kita mau masuk Check-in Rami banget guys Sudah banyak orang Kepala tuas kita ada jalur khusus check in time boarding time Amel sama ibu check in another room jadi gak sama kita roomnya bye bye kabur dia jadi kita boarding group foods ya ngapain dia duduk situ katamu duluan coy ternyata disini ayo aku sepil sedikit ya ini ya Allah gila guys ini satu location belum sampai ke belakang sana ya kita masuk ke kapal awal mau rehat-rehat mau room tour di kapal royal caribbean kali kedua aku pakai royal caribbean ini titanic model baru itu skocci nya guys nah itu skocci kalau ada masalah aku harapnya gak ada ya aduh keren keren ini pintu masuknya saja sudah sekeren ini welcome on board masih menunggu si Amel sama si ibu masih scan boarding pass keren guys halo hahaha ya oke welcome on board hahaha kalau kamis kamis ya kamis jumat jumat oke next one oke thank you 17 like 17 ha anyway for more information you can watch it in the app or you can have it in your cabin ya in your television next one the wearing of the live channel i see ya then i when are you in the app when are you in the app we have the whistle and we have the light yeah hello hi ini pukul 12 jadi kita makannya di winjem mall sebenarnya free to silvodining ya tapi gak tau tempat silvodiningnya kita nanti cari ya karena kita kan sweet class kan kalau sweet class kita free ke silvodining kita lihat menu nya ya guys setengah hari ini ya makan makan makanannya banyak banget sampai perutnya bloken ini buah section ini yang buah buah yang belum dipotong yang sebelah sana dipotong kalau aku kasih lihat semua sampai kelenger dikit makanannya banyak banget tuh guys ini sampai bloken 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 disini kalian ya wow that's nice mel kamu ambil apa dok maybe this is kambing wow look antrianya queue upnya seperti ini kita lihat apa ini hati-hati bikernya ada tulisannya pok pok this kalau itu ayam kayaknya ya ceknya tuh banyak banget lihat aku baru ambil ini sama ini loh cake nya bener-bener enak banget ibu makan apa disini gak ada nasi pecel bu hahaha iya ada oke thank you mbak Amel ini harus diafalin guys hahaha dimana letak-letaknya ya membingungkan loh pasal kan terlampau besar kan sampai ke deck 2 ini lorong kamar Eike cantik guys lorongnya ada lampungnya seperti ini ya si cimel di ujung sana aku disini tetanggaan mel nanti aku review your room jangan dikecek-kecek kau kelihat kamarmu dulu mel bisa ini pun ada bilik sini wow enjoy your room aku 236 si cimel 234 ya tetanggaan dan ini pintunya aku di deck 11 di sebelah bagian sini kanan kaki aku gak tau ini ada bathtub nya toiletnya tuh ada dua guys di sebelah sini sama sebelah sana nah seperti ini oh my goodness naik tiba ya nah seperti gini ya Allah clear bersih terus ini buat shower room nah shower roomnya seperti ini ya ini yang junior suite pakai standing shower terus ini ada tempat duduk sambil menghayal-hayal gitu di tengah lautan ini amenities nya ini khas untuk yang suite ya kalau suite dapat seperti ini kalau yang macam ocean view interior sama balcony gak dapat oke information saja jadi kalian kalau mau yang suite kelas dapat seperti ini terus ada bathtub kalau yang di bawah ini gak ada oke seperti ini oke cantik banget guys bener-bener aku dulu yang voyager gak seperti ini ya nah di bagian sebelah sini untuk toiletnya tempat boker tempat bokernya pun ada sinknya ya oke terus ada cerminnya jadi ada di bagian sebelah kanan sama sebelah kiri ya kalau satunya boker satunya mandi gak usah berebut boleh diisi sampai 4 orang ya sebenernya yeah selamat datang di my state room junior suite ya seperti ini penampakannya sedikit ya ampun cantik banget di depan ada balkaninya kita boleh lihat pemandangan laut lepas tiap pagi petang sore dan malam welcome on board junior suite class royal caribbean spectrum of the seas cantik guys wow amazing ini adalah kali kedua aku berlayar menggunakan royal caribbean sampai 5 hari ke depan dan seperti ini penampakannya bednya ini sebenarnya double bed tapi disatuin ya jadi bednya dijadikan king size wow that's amazing terus ini ada cerminnya disini ya macam kayak kamar hotel guys terus ini adalah lemari ya biasa kita ada battle ya atau pelayan ya biasa kalau suite class ya aku dulu di Voyager ambil suite class juga ada battle battle ku itu orang Sunda pelayan aku khas kalau sekiranya aku ada perlu apa-apa gitu aku boleh call dia untuk macam ya kita suruh-suruh gitu lah kasarnya ya terus ini macam kayak tempat apa ya minibar kalau di di ini di kamar aku ini ada macam kayak mesin untuk kita bikin coffee secara gini ya nanti aku bikin tutorialnya nanti ya terus coffee nya akan keluar dari sini ini mesin espresso namanya kalau manual juga ada ada dilengkapi dengan flat screen TV terus di sebelah sini ada walking table walking table nah terus sini ada living nya dengan sofa sofa kecil ya ini sebenarnya boleh di organize jadi macam sofa bed ya jadi kalau mau okupansi nya 3 atau 4 orang biasanya dapat juga tapi ya normally nya itu 2 orang lah ya kalau 3 atau 4 itu terlalu sempit ya bagian sini ada safety box ada drawernya juga terus ada gantungan baju kayak gini dan kita lihat ke balcony nya guys ini ada tabir nya penutup tabir seperti ini terus kita buka ke arah balcony nya nanti kalau sudah kita selling gitu biasanya ada itunya macam kayak bunyi deburan-deburan ombak gitu ya ini buat apa Mel namanya buat berjemur itu loh jenengnya apa iki nah itu si Amel disitu siap-siap ngapain oh iya bentar dan ini view nya nah ini masih di Singapura guys kita akan berlayar di pukul 5 petang nanti ya kalau kita breakfast bentar kalau breakfast besok itu kita boleh in-room breakfast ya jadi kita minta pelayan kita mengantarkan makanan disini dengan view lautan gitu nggak usah di Winjem atau apa boleh tapi ada additional nya mungkin $10 USD ini view Marina Cruz Center sebenarnya tiap hari itu dibagi macam booklet atau macam kayak show-show nya dia ya kalau enggak kita boleh di aplikasinya aku sudah download aplikasi Royal Caribbean ya hari ini day one ada movie time ada host the silent disco wow ada silent disco terus macem-macem deh esbok yang lucu banget esboknya lihat seperti ini isinya nothing tidak ada isi masih kosong enggak enggak kosong cantik ya dia kalanya ini masih baru 2 tahunan guys sini kosong drawer drawer nya buatnya kita nyimpan pakaian-pakaian pakaian-pakaian aku belum masuk ya drawernya kosong ih cantik banget ada pajangannya ya nah ini penampakan dari tengah-tengah sini ya aku sukanya tuh pakai karpet jadi kaki enggak sejuk tuh barang aku belum aku simpan di lemari kalau dulu seingatku aku voyager tuh disini itu macam ada walk-in closet ya jadi kita nyimpan barang itu kita boleh masuk ke dalam lemarinya lagi besar dulu terus di sebagian sebelah sini itu eh toiletnya jadi sisi sana itu walk-in wardrobe atau walk-in closet bagian sebelah sini itu camban dulu gitu kita ke kamar si Amel 234 room service nggak bisa buka tuh kamu ya Allah deso nih oh buka keluarnya nggak iso oh iya keluar aku ke dalam sampe doppel ya nggak iso kan sampe lebaran monyet nggak keluar makane nggak ada lebaran monyet Mel sing aku dulu lebih besar oh Mel halo Salsabila dan Jasminati oh iya kok tahu jenengmu ya bu ya oh iya halo Salsabila oh sama ya ini skocci-skocci nya di bawah ini penampakan aku di tengah-tengah di middle guys jadi ini bagian tepi nggak tahu depan ke belakang dan ini namanya adalah Sipas jadi dari kartu ini untuk akses kamar terus untuk kita kayak beli-beli terus untuk ya semua transaction semua transaksi yang ada di dalam kapal misal mau beli apa terus kita mau lihat entertain dan sebagainya jadi satu kartu multifungsi ya disini sudah ada nama-namanya gitu ini suite kelas ya ya aku pulang aku pulang sini si Amel sebelah sini dulu itu kayaknya guys waktu di Voyage of the Seas tapi juga Roila Kalibian ya dia itu ada pelayannya jadi di suite kelas itu biasa kita ada satu pelayan itu saat kita sudah masuk gini dia ketok pintu memperkenalkan diri halo my name is bla 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 tugas saya ini kalau ada apa-apa silahkan call saya sekiranya minta petang untuk minum teh petang minta kue-mue diantar kesini call saya dia akan ngantar terus ada macam kayak mau booking apa silahkan call saya aku akan assist kamu seperti itu tapi saat ini kenapa nggak ada ya padahal sama-sama kelasnya loh lanjut nanti kita cek di deck-deck lain ya jadi aku satu-in kalau macam apa gitu aku satu-in jadi mungkin dalam vlog-vlog kedepan ini banyak sekali rangkuman-rangkumannya dari kapal pesiar mewah Royal Caribbean ini jadi jangan di skip ya vlog aku rugi kalian ini special report spesial spesial vlog khas untuk para subscriber dan para viewer YouTube Ulan's live siapa tahu nanti kalian juga mengikuti jejak aku berlayar menggunakan Royal Caribbean ini jadi kalian nggak akan bingung lagi bagaimana cara-caranya untuk ya masuk ke kapal check-in memilih stateroomnya dan sebagainya enak banget kita pakai lift untuk ke-13 silver dining 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 untuk malam bukan kita yang dining malam di main dining lain lagi main dining ada silver dining ada gold dining for sweet class kita naik guys ini lift di dalam kapal loh guys seperti ini guys Masya Allah saking besarnya aku bingung loh ini besarnya itu 3 kali lapangan bola gimana kan silver dining ini lantai kaca guys untuk Astaga Ya Allah Ya Allah Tuhan norak banget Aika kita mau naik ke atas di atas ini ada berbagai macam permainan permainan kita besok pakai bom-bom kah ternyata silver dining itu di ini lo panas rek di sini ya Allah cantik banget ini macam yang permainan-permainan air ya ini view-nya guys itu Marina Besen ini Marina Cruz Center ini view-nya dari deck 14 ini ada pool kalau malam ada pertunjukan-pertunjukan movie di sini where is silver dining? no silver oh ok nah ini guys silver dining ada 3 ya silver dining gold dining sama winjemo you must pakai card harus di scan star sky sama sea yang boleh di sini yang VIP wow that's nice dia lebih private lebih cozy gak rame dengan orang cantik guys lihat guys dia lebih cozy banget loh ini lebih private ini lebih private Indonesia bangladesh no gak ini sangat hau 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 kaya si kapo 2 Oh.. Dua, dua. Dua ya. Terima kasih. Aku ambil video. Aku terlihat banyak di video itu. Selamat malam. Selamat malam. Ini Estis yang lebih baik. Oh oke, maaf. Terima kasih. Apple sauce on pork. Aku ambil kek. Gak tau kek apa. Tapi aku tanya tadi, no alkohol. Terus yang belum pengen tadi apa? Gak tau. Ada, bener. Berarti penuhnya semakin dikit lagi? Iya. Kita ke tadi kan awalnya Winjemo. Winjemo itu yang biasa. Kelas biasa. Terus kita naik ke Silver. Apa ya? Di sini. Oke. Terus kita ini sekarang di Silver. Terus ada lagi gold. Kalo gold temennya kayak apa lagi ya Mel? Lepas itu ada Diamond Dining. Diamond Diningnya nanti malam. Ini pun cantik banget ya. Lihat guys. Jadi kalo makan di Silver Dining, kita no bar barley ya. Kita harus cantik anggurly. Silver Dining. Jadi poolnya tuh banyak banget ya. Di dalam sini. Di dekat dari Silver Dining. Itu ada macam kayak tempat santai gitu ya. Lepak-lepak. Sambil melihat view. Kalo kapal sudah berjalan gitu ya. Pool yang di dalam. Yang indoor ya. Terus yang di bagian atas itu. Aku pernah dulu tuh buat jogging-jogging. Kita harus naik ke atas ini Mel. Dan smoking area. Kita cari tempat naiknya. Tapi kalo sudah berlayar. Anginnya kuat ini kadang guys. Itu yang aku gak berani naik guys. Itu nanti kayak macam dilempar keluar gitu ya. Jadi kita bisa melihat laut dari ketinggian ya. Tapi belum ada sekarang. Ini pool yang di outdoornya. Terus kalo malam. Disini tuh ada macam movie diputar gitu ya. Cantik nih kalo malam. Nanti kita lihat malam disini lampungnya. Ini kayaknya hanya orang putih yang mampu berjemur. Disini. Kalo kita sudah kepanasan. Nah tuh. Itu nanti dia tertarik gitu. Terus dia macam dilempar keluar gitu guys. Jadi macam ayun-ayun gitu ya. Aduh namanya apa? Aku lupa namanya. Ini hanya ada di spektrum of the seas. Ini viewnya. Kau gak selihat dari deck 15. Ini deck paling tertinggi eh. Ada lagi ya? Itu yang paling tertinggi disana. Ada view Marina Basin. Sebentar lagi kita akan berangkat. Ini deck 4. Royal S Planet. Apa? Royal apa tadi? Disini ada. Casino. Terus. Apa lagi ya? Macem-macem deh ya. Keren guys. Jadi lantai 4 ini adalah entertain deck kayaknya ya. Disini ada music hall. Pikiran kalian tuh pasti gini. Ini kayak nggak mungkin Kak Ulan kalau di dalam kapal ini. Ini macam kayak di bangunan gitu. Memang kapal pesiar ya kalau di Biandi kan gede banget ya. Sebesar 3 kali lapangan bola guys. Muat 7500 orang disini guys. Jadi macam kita itu nggak ada bergerak gitu ya. Macam nggak ayung-ayung. Nggak ada macam terumbang ambing. Ini memang bener di dalam kapal pesiar seperti ini memang. Luas banget ya. Kalau kita jelajahin dari deck 1 sampai... Dek 1. Dek bawah sampai ke deck 15 gitu. Ya Allah gempor kaki. Ini dibawah ini adalah casino ya. Tapi aku dulu waktu di Voyager of the Seas. Itu nggak boleh. Nggak boleh ambil video. Kayaknya sedangkan berangkat guys. Ini suaranya. Oh iya aku lupa belum beritahu berapa biaya untuk naik Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Yang Junior Suite ya. Jadi kemarin aku dapat untuk satu room atau satu state room. Disini cakapnya state room ya. Kurang lebih di 1.700 USD ya. Atau kalau duit Brunei mungkin dalam 2.000 dolar Brunei ya. Untuk 2 orang per kamar. Jadi aku booking untuk 2 kamar kurang lebih di 4.000 dolar Brunei. Atau 40 juta rupiah. Itu belum termasuk internet. Belum termasuk kalau kita nanti makan di jamie restoran. Belum termasuk makan di restoran-restoran atau dining special dan sebagainya. Jadi itu yang masih yang standard untuk yang Junior Suite. Mahal enggaknya sih tergantung ya. Tapi sesuai dengan facility. Sesuai dengan apa yang kita dapat untuk kelas Junior Suite. Ya. Finally. Kita berangkat guys. Tadi ditarik sama kapal kecil. Tuh kapal kecil yang menarik tuh sudah kesana tuh. Ya. Jadi kita sudah berangkat ini. Kita akan menyusur ke sana. Kemudian besok pagi kita akan datang ke Port Klang. Ini sudah jalan loh ini. Macam enggak terasa jalannya. Karena saking besarnya si kapal ini ya. Aku di balcony. Menikmati udara pantai. Bye bye Singapura. Bye bye. Wow. Ini agak putar ke kiri kan laluannya. Jadi ini sudah berangkat. Kelihatan sedikit. Ombaknya. Apa? Emang punya milan apa? Emang punya milan apa? Apa? Kita mau makan pizza di sini. Di Sorento. Aduh ramai guys. Kita full 24 jam makanan minuman. Wow. Ibu mau pizza? Kasih lihat mel sini. Wow. Tolong. Ini mayonnaise. Tomato cake. Ini mustard. Jadi kita makan pizza. Dengan view nya laut guys. Boleh. 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 Raisin. Raisin. Coklat chip nya dua ya. Jadi ini juga termasuk free. Hah? Ada hotdog. Coklat. Jadi ini sepanjang masa dari pagi sampai petang. Bergantian menu-menu nya. Ini tersedianya tuh petang ya. 1 PM sampai 5 PM. Bisa ada chocolate. Ibu nggak? Ibu satu lah. Nggak tau ya? Nggak tau. Terima kasih Wow Tapi berlayar yang Asia Pasifik saja? Iya ya, enggak sebelumnya di US Oh US jauh Oke oke, terima kasih mas ya Semua sama bu, terima kasih Iya Skypad Kamu berani Mel? Tapi enggak ada yang naik Aku tidak berani, matur soon Si Amel mau naik itu guys Tuh dia akan putar kesana, pusing kesana Tapi aku tidak berani Mel, ambilkan videonya dari atas ya Mel, please deh Tuh dia akan kesana kesini gitu ya Tapi mungkin cantiknya itu kalo malam Ada view di bawah gitu Pake lampung ya Kita mau naik Si Amel sudah nunggu disini Tuh, si anak Si anak, si anak Cimel Sudah nungguin Kita mau naik itu Ini apa? Oke Kita jadi satu Oh, dua tuh? Dua tuh? Iya, dua tuh? Itu gak dapat Tidak dapat, ambil video satunya Let's get started Amel Jangan kok tabrakan ke orang Ini ku nanti hancur ini ya You must be careful Kita sudah siap Kita sudah siap Tumis up Tumis up Tumis up Tumis up Tumis up Hari 2018 Kita akan mendapatkan tiket percayaan Special Tito Tidak dapat Tidak dapat tiket percayaan Waaaa Hahaha Hahaha Waaa khas Itu ibu Tambra ibu Hahaha Menengengengengengengeng Dia sudah naik nih Dia sudah naik seperti itu kan aku gak berani guys ya Allah kalau besok di atas lautan gak ada apa-apa yang kau lihat sore itu sudah lautan lepas gak ada view apa-apa guys